Muncul lagi pop-up pemberitahuan konfirmasi top-up, pastikan semuanya sudah benar, lalu tekan OK. Kemudian, silakan masukkan pin MBCA, dan klik OK. Lihat ini dia teman-teman, disini kita sudah berhasil melakukan transfer BCA Mobile ke Shopee Pay. Oke, kita langsung aja cek apakah saldo Shopee Payku sudah bertambah, dan seperti yang kalian lihat, disini saldo Shopee Payku sudah masuk. Halo, selamat datang di Fancy Labs. Di kesempatan kali ini kita akan bagikan tutorial cara transfer BCA Mobile ke Shopee Pay. Teman-teman, cara top-up atau isi saldo Shopee Pay bisa menggunakan beragam cara. Nah, kali ini aku akan top-up Shopee Pay menggunakan BCA Mobile. Disini aku akan bagikan tutorial lengkap, mulai dari awal sampai saldo Shopee Payku bertambah. Oke deh, kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka Shopee, dan masuk ke menu Shopee Pay. Seperti yang teman-teman lihat, disini saldo Shopee Payku masih 0 rupiah. Aku akan mengisinya, dan langkah-langkahnya silakan tekan menu isi saldo yang berada di pojok kiri. Masuk di menu isi saldo Shopee Pay, ada beragam opsi yang ditawarkan. Karena aku akan top-up lewat BCA Mobile, kita pilih transfer bank. Lanjut, kita pilih bank BCA, kemudian tekan tombol konfirmasi yang ada di bagian bawah. Dan ini dia, muncul nomor virtual account-nya. Perlu diketahui nomor virtual account setiap metode ini berbeda-beda. Oke deh, langsung aja kita salin kode virtual account ini. Sekarang kita beralih ke aplikasi BCA Mobile. Silakan tekan MBCA, kemudian inputkan kode akses yang berisi kombinasi huruf dan juga angka. Jika sudah, kita tekan login. Masuk di menu MBCA, pastikan lampu indikator yang berada di pojok kanan atas sudah berwarna hijau. Jika belum, tunggu dulu beberapa saat. Oke, kita tekan M-Transfer yang logonya seperti ini. Pada menu M-Transfer, kita tekan BCA Virtual Account, lalu tempel nomor virtual account yang sudah kita salin tadi pada kotak tersebut. Jika sudah, kita tekan OK. Untuk bagian dari rekening ini merupakan keterangan nomor rekening kita. Jika sudah, langsung aja tekan tombol send di pojok kanan atas. Kemudian, muncul pop-up pemberitahuan yang berisikan nomor virtual account Shopee Pay kita. Ada nama dan juga nomor rekening. Cek dan terditi kembali. Jika sudah sesuai, tekan OK. Selanjutnya, masukkan nominal transfer. Perlu diketahui, jumlah nominal transfer menggunakan BCA Mobile sebesar Rp10.000. Jika sudah memasukkan nominalnya, kita tekan OK. Muncul lagi pop-up pemberitahuan konfirmasi top-up. Pastikan semuanya sudah benar. Lalu tekan OK. Kemudian, silakan masukkan pin MBCA. Dan klik OK. Lihat ini dia, teman-teman. Di sini kita sudah berhasil melakukan transfer BCA Mobile ke Shopee Pay. Oke, kita langsung aja cek apakah saldo Shopee Payku sudah bertambah. Dan seperti yang kalian lihat, di sini saldo Shopee Payku sudah masuk. Teman-teman, sebagai tambahan info, jika kalian ingin mengetahui riwayat transaksi atau bukti transaksi terakhir kalian, bisa cek di menu inbox di M-Transfer. Jadi, ketika kalian lupa tidak men-screenshot transaksi tersebut, kita bisa cek transaksi di menu inbox ini. Sekian pembahasan dari Pencil Labs kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton.